Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial Kali ini saya akan mencoba Mengatasi Pembelian barang yang kita lakukan Di aplikasi Tokopedia Karena saya kemarin beli barang di Tokopedia Ada beberapa barang Yang saya beli dan Barangnya sudah saya terima Setelah saya buka ternyata ada beberapa Barang yang tidak ada Dalam paketannya jadi Barang yang dikirim oleh penjualnya Tidak lengkap ya Saya coba kasih lihat Kita masuk ke aplikasi Tokopedia Kemudian kita masuk ke menu transaksi Selanjutnya ini dia Transaksi yang saya beli Kita lihat Disini ada 12 barang ya 13 barang 1 plus 12 barang lainnya Ada 13 barang yang saya beli Melalui satu toko ini Nah ini dia barangnya Dan yang dikirim hanya beberapa saja Ada beberapa juga yang tidak dikirim Disini ada 4 macam barangnya Yang tidak ada Yang pertama yang ini Plastik pelindung ATM atau SIM KTP ini Kemudian selanjutnya Satu kaksa runtangan plastik ini Tidak ada Yang ini Lagban Fragile ini Tidak ada Kemudian lamp Ini juga tidak ada Yang lainnya Ini ada Jadi sekarang Mau saya komplain Karena barangnya ini Tidak utuh Tidak dikirim semua Kita coba mulai dari awal lagi Kita masuk ke aplikasi Tokopedia Kemudian Kita masuk ke menu transaksi Kita masuk ke transaksi yang bermasalah Yang ini Teman-teman bisa klik yang ini Titik 3 di kanan atas ini Kemudian teman-teman klik ajukan komplain Atau bisa juga teman-teman klik dulu transaksinya Kemudian teman-teman lihat di bawah ada titik 3 nih Di pojok kiri di bawah Klik Kemudian teman-teman klik ajukan komplain Selanjutnya Di sini kita pilih kategori dari masalah yang kita hadapi Masalahnya di sini barang dikirim tidak lengkap Jadi saya pilih yang ini Kurang atau tidak lengkap Kita klik aja Kemudian kita klik pilih masalah Kemudian kita centang barang yang tidak dikirim Tadi yang tidak ada yang ini Lagban Fragile Kemudian lem G Selanjutnya Ini plastik lindung ATM Satu pack sarung tangan Barang yang tidak ada dalam bagiannya Yang tidak dikirim oleh penjual Jadi dana yang bermasalah di sini Ada sekitar Rp14.900 Kemudian kita tulis di sini Alasan barang tidak lengkap Untuk alasannya saya coba kasih seperti ini Kurang lebih seperti ini Teman-teman bisa kasih alasan Terserah teman-teman Karena setelah saya tanyakan ke penjualnya Ternyata barangnya ini tidak ada Atau stoknya habis Jadi tidak dikirim semuanya Kemudian kita upload bukti video Foto dan video Maksimal 5 foto atau 4 foto Plus 1 video Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu Teman-teman harus punya bukti Saat unboxing atau membuka paketannya Kalau tidak ada buktinya Agak sulit ya Di sini saya sudah persiapkan Barangnya Videonya Dan fotonya Saya coba upload buktinya Kita klik Dan ini ketentuan untuk mengupload buktinya Silahkan teman-teman baca Jika sudah kita klik mengerti Kita pilih file Ini videonya Oke videonya sudah saya upload Kemudian saya coba Tambah lagi fotonya Tambah lagi fotonya Oke videonya Video dan fotonya sudah di upload Teman-teman bisa kasih deskripsi di bagian sini Dari setiap foto dan videonya Boleh teman-teman kasih deskripsi Atau bisa langsung biarkan saja kita lewati Kita scroll ke bawah Kita pilih solusi yang mau kita ajukan Kita pilih saja solusinya Kirimkan barang yang kurang Atau tidak lengkap Ini jika kita mau barang sisanya Untuk dikirim Tinggal teman-teman pilih Atau bisa juga teman-teman Jika tidak mau Barangnya ini Barang sisanya ini dikirim Kita bisa pilih Kembalikan dana barang yang kurang Jadi barang yang tidak lengkap Tidak dikirim Hanya dikasih uang sesuai harga dari barang tadi Barang tadi yang kita beli Yang tidak dikirim sekitar 14.900 Maka akan dikembalikan uangnya Ke sardo tokopedia kita 14.900 Teman-teman tinggal pilih Mau minta barang atau minta uang Di sini saya coba pilih yang ini saja Yang uang Kemudian kita klik pilih Oke teman-teman bisa klik input detail Untuk syarat dan ketentuannya Untuk kembalikan dana barang yang kurang Di sini ada ketentuannya Ini bergantung pada penjualnya Estimasi waktu penanggapan komplain adalah 1-2 hari kerja Tapi bisa jadi tidak sampai 2 hari Tergantung dari Tanggapan dari penjualnya nanti Oke jika sudah kita klik ajukan komplain Kita coba klik ajukan sekarang Oke muncul seperti ini Ini karena videonya masih belum selesai Untuk di upload Kemudian bisa klik lanjut upload Untuk menunggu sampai proses uploadnya selesai Atau bisa juga simpan tanpa video Kita coba lanjut dulu ya Selesaikan dulu videonya Kita klik ke cek lagi Video yang ini yang kita upload Untuk gambar tidak ada masalah Untuk videonya ini ada masalah Masih belum selesai nih Masih tanda loading Silakan teman-teman klik Sampai prosesnya Untuk proses uploadnya selesai Atau bisa juga Saya coba kasih video lain ya Yang serupa Tapi ukurannya lebih kecil mungkin Oke ini sudah terupload ya Videonya Sudah tidak ada gambar loadingnya lagi Jika sudah kita langsung klik ajukan komplain Kemudian kita klik ajukan sekarang Ini langsung diproses Berhasil mengajukan komplain Oke ini proses komplainnya Menunggu persetujuan penjual Teman-teman bisa diskusi di bagian sini Teman-teman bisa bertanya-tanya ke pihak Tokopedia Nanti ada konfirmasinya dari pihak Tokopedia Yang melalui kolom diskusi ini Selanjutnya bisa teman-teman kembali Kita coba kembali ke halaman awal ya Kita kembali ke halaman home Untuk melihat komplain tadi yang kita lakukan Teman-teman bisa masuk ke menu transaksi yang ini Di pojok kanan bawah Kemudian ini Lihat komplain Teman-teman bisa lihat ini Statusnya disini diproses Kita klik lihat komplain Untuk melihat detailnya Maka akan dibawa ke halaman yang tadi Teman-teman bisa tinggal diskusi di bagian sini Untuk informasi lebih lanjut nanti Tinggal pantau di bagian sini Atau bisa juga teman-teman untuk melihat komplainnya ini Teman-teman bisa masuk ke bagian sini Kemudian profil ini Dan pesanan di komplain Kita klik Nah ini sama dengan yang tadi Teman-teman tinggal klik lihat komplain Maka sama dengan yang tadi Tinggal pantau bagian sini Jika di kolom diskusi ada pertanyaan Atau permintaan dari pihak Tokopedia Teman-teman tinggal dijawab saja Oke kita tunggu saja Kita lihat respon dari penjualnya Apakah diterima pengajuan kita atau tidak Sambil menunggu teman-teman bisa juga menghubungi pihak penjualnya Disini saya sudah tanya sebelumnya Dan oleh pihak penjualnya disuruh komplain saja Saya tinggal bilang saja ke penjualnya Oke saya coba kasih pesan seperti ini saja Tidak terlalu panjang Dan kita lihat nanti uangnya bakal masuk kemana Karena ini saya beli barangnya ini melalui transfer bank Kita bahas nanti untuk kembaliannya Kalau sudah disetujui oleh penjual Sementara kita tunggu saja Proses komplainnya Oke teman-teman setelah kita menunggu beberapa jam Tidak sampai satu hari Disini saya dapat notifikasi dari Tokopedia Melalui email maupun dari aplikasinya juga ada Disini ada notifikasi yang menyatakan penjual menyetujui solusi refund Jadi untuk pengajuan pengembalian dana kita sudah disetujui Kita coba cek di aplikasi Tokopedia nya Kita coba masuk ke aplikasi Tokopedia Disini ada notifikasi pengembalian dana berhasil Dana sebesar Rp14.000 telah dikembalikan ke saldo refund pada 26 Maret 2024 Ini notifikasi yang tadi ya Oke kita coba transaksinya apakah sudah berubah statusnya disini Kita masuk ke menu transaksi Kita lihat yang tadi Nah ini statusnya sudah selesai Tinggal kita kasih ulasan Untuk status komplainnya sudah tidak ada Pesanan di komplain Komplain selesai ini Dana dikembalikan ke metode pembayaranmu Nah ini komplain selesai Stok barang yang kurang sudah ada habis Dan dana sebesar Rp14.900 akan dikembalikan ke saldo Tokopedia Limit kartu kredit Gopay Gopay coin OvoCash OvoCoin Jadi ini sekarang uangnya sudah dikembalikan sesuai barang yang tidak ada tadi Untuk pengembalian barangnya disini teman-teman bisa diperhatikan ya Untuk pengembalian uangnya itu tergantung metode pembayaran yang teman-teman gunakan Jika teman-teman transfer melalui bank Ataupun COD Nanti uangnya dikembalikan dalam bentuk saldo Tokopedia Jika teman-teman bayar pakai Gopay Atau semacamnya Teman-teman nanti Jika teman-teman bayarnya menggunakan Gopay Atau Gopay coin Nanti akan dikembalikan dalam bentuk Gopay Atau Gopay coin Jika bayarnya melalui Ovo Atau OvoCash Atau Ovo Point Nanti dikembalikan dalam bentuk Ovo Saldo Ovo Silahkan dicek Dan jika teman-teman bayarnya melalui kredit Baik itu kartu kredit Ataupun Kredivo dan semacamnya Nanti dikembalikan dalam bentuk limit kreditnya Di transaksi ini saya bayarnya melalui transfer bank BNI ya Jadi saldo saya akan dikembalikan dalam bentuk saldo Tokopedia Untuk melihat saldonya apakah benar-benar sudah kembali Teman-teman tinggal masuk ke menu profile di bagian atas kanan ini Kemudian teman-teman lihat di bagian profilnya ini Disini ada saldo Nah ini saldo Rp23.000 Nah ini dia Kita klik aja Untuk melihat detailnya Kita tutup Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini Di saldo dan poin Disini ada saldo Gopay Kemudian saldo Tokopedia Karena tadi pembayaran saya menggunakan transfer bank Maka dikembalikan dalam bentuk saldo Tokopedia Ya kita coba klik saldo Tokopedia nya Nah ini sebesar Rp23.000 Karena sebelumnya memang sudah ada ya Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini Status transaksinya ini Revent to saldo Rp14.000 Ini baru saja terjadi 26 Maret jam 11 Ada dana masuk sekitar Rp14.900 Sesuai transaksi yang gagal tadi Disini jadi total saldo saya menjadi Rp23.000 Karena sebelumnya memang sudah ada sekitar Rp8.000 Nah teman-teman bisa perhatikan Disini ada dua jenis saldo di Tokopedia ini Ada saldo refund Kemudian saldo penghasilan Kalau saldo refund biasanya Kalau ada kendala atau apa Ini teman-teman bisa lihat ya Saldo refund adalah saldo yang dibatalkan dari transaksi Kemudian saldo penghasilan Saldo yang kita dapatkan melalui penjualan barang Ataupun affiliate dan semacamnya Untuk saldo ini bisa teman-teman tarik Dicairkan ataupun digunakan untuk transaksi lagi Atau untuk membeli barang lain Oke itu dia teman-teman tutorial Cara mengatasi pembelian barang di Tokopedia Yang barangnya datang tidak lengkap Atau kurang Tidak sesuai dengan pesanan yang kita pesan Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya